Hai guys Assalamualaikum, bertemu lagi barang gua Maulana di episode what is your reaction Ya apa? 3, 2, 1, let's go Cin Cin, aku lupa sih judul lagunya tadi gak liat Ini salah satu hal yang menurut saya jarang juga sih untuk Rafa ya Biasanya dia kan nadanya tuh rendah dulu, ini langsung naik sih Keren, karena mungkin menyesuaikan dengan suara dari Flora HTH itu ya Oke, coba kita cek Oh, lirik lagunya gila Oke tadi, berkecai apa ya Berkecai hatiku retak seribu Ah, lirik lagunya ini memang menyesuaikan ya Untuk bisa dipahami oleh kedua negara Cuma tadi ada kata yang aku gak paham sih Nanti kalian bisa komentar di bawah ya Untuk lirik lagunya By the way, ini pasti bakal keren banget Dan aku suka aja dengan konsepnya videonya Ini kayaknya bakal black and white dari awal sampai akhir sih kayaknya ya Dan tentunya ini lagu galau Melihat kau bersanding dengannya Oh, galau banget Oh Oke, gue paham sih sebenarnya Sebenarnya untuk inti dari lagu ini tuh dari awal udah paham sekali gitu ya Bahwa dia udah bertunangan Kalau di Indonesia kita sebutnya bertunangan kali ya Yang tukar cincin itu Tapi suatu saat ternyata Gak jadinya si ceweknya ini nikah sama orang lain Dan kayaknya gak bakal kuat menerima cincin dari ceweknya itu buat si cowoknya lagi gitu ya Oke, ini intinya gagal lirikah sih sebenarnya ya Harus dari kena pas dulu Sudah surat Kau memilih dia Dan curah diriku Dikin aku berdara Sudah surat Dikin aku terbangsa Melepaskanmu Dikin segalanya Oh gila sih ini liriknya dalam banget bener-bener gue suka banget sih gaya rambut vocalist Floreciation itu siapa sih namanya aku lupa lagi itu rambutnya keren banget guys soalnya tuh serius gue dari dulu bener-bener sangat berharap bisa panjangin rambut ya maksudnya tuh enggak terlalu panjang kayak gitu sih kayak mungkin segini-segini dulu udah pernah nyoba tapi ternyata agak sedikit tribut ternyata ya apalagi kalau cowok kalau nggak mandi keramas tuh kayak kurang aja gitu ya intinya harus mandi keramas terus nungguin keringnya lama sampai cepet api akhirnya gue nyerah dan potong lagi makanya suka aja gitu lihat cowok yang panjangnya rambut keren gitu berarti balik lagi ke liriknya keren lalu galonya tuh cukup apa ya namanya mewakilkan gue dulu sebenarnya yang gagal nikah tapi ya udah udah sekarang udah ikhlas sih hehehe Oh musiknya nih Uuuu 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 H 키 Btw sorry gue skip-skip dan kayaknya memang harus skip ini kayaknya baru pertama kali gue mendengarkan untuk Lord HTH Menyanyikan lagu yang segalau ini Serius sih kayaknya Karena biasanya gue dengernya itu lagu yang Cheers, terus kayak funny gitu Colorful Dan ini kayak bener-bener langsung Gitu ya Black and white temanya gitu kan Terus kayak Ternyata bagus juga mereka menyanyikan lagu-lagu Yang merujan dia seperti ini Mungkin ini satu tantangan baru juga Untuk mereka ya, tapi memang Atau mungkin aku yang kurang tau ya Dulu mereka pernah mengawarkan single Atau lagu-lagu yang sangat sedih seperti ini Tapi buat gue pribadi Ini baru pertama kali Tapi untuk Rafa Alva Memang coverannya dia Stylenya dia udah masuk banget Dengan lagunya, karena yang gue tau Memang dia selalu menyanyikan lagu yang slow Sedih gitu ya, mellow Tapi buat gue baru pertama kali Untuk Lord HTH Wah, bagus banget Kita gila pas begini gue enak seru enak banget serius apalagi kalau mungkin dengernya pakai airpon ya disini masih bakal keren banget karena dengerin suara khasnya dari rapar bareng suara khasnya dari vokalis itu bener-bener enak banget kalau bisa dilihat speaker seperti ini sebenarnya kurang jelas ya tapi tadi gue udah ngerasain perpaduan suara khas enak banget disini gila tadi yang vokalis yang 4A itu ngambil nada yang sengsara bukan sih sengsara itu kayak cengkok-cengkok dangdut gitu ya maksudnya tuh kayak cengkok-cengkok itu enak banget enak kurih gitu ya menambah apa ya menambah feel dari lagu ini tuh wah gitu ada sulit untuk diungkapkan pada serius ini dua-duanya memiliki karakter yang sangat keren bagus banget dan gak nyangka juga mereka bakal berkolaborasi seperti ini nah Maosya melepaskanmu yang itu yang maksud bukan yang sengsara tadi melepaskanmu gak bisa sih gue itu etek banget cengkoknya gurih oke gue paham jadi meskipun ya memang sebatas tunangan tapi yaudah ini salah satu kebahagiaan gue yang pernah tunangan sama lo meskipun nikahnya sama orang lain gila gak sih ini mininya tuh menurut gue tuh dalam banget sih kalo misalkan kita jabarkannya atau kita luaskan gitu mungkin tapi persepsi orang-orang masing-masing beda-beda tapi menurut gue intinya sih lagunya itu wah harus tarik nafas panjang-panjang sih dengerin lagu ini serius karena gue cukup pernah mengalami satu kali atau hal seperti itu meskipun gak sampai tunangan gitu ya tapi gagal reka tuh luar biasa galau nya hehehe hehehe segala memori krisen bahagia ku berdua sukses untuk mereka berdua ya aku gak nyangka banget bener-bener sangat surprise banget buat aku sih bisa kolaborasi dengan rapha dan begitu menyanyikan lagu mellow dan segalau ini bagi spoiler hh yang pertama kali aku lihat oke thank you sudah nonton jangan lupa like, comment, subscribe see you assalamualaikum terima kasih